Saling bertolak belakang, beda pengakuan Yoris dan Arif soal mobil Yoris yang dibawa dari TKP kasus Subang. Soal mobil Yoris milik Amalia Mustika Ratu yang dibawa dari TKP kasus Subang, Yoris dan Arif memiliki pengakuan berbeda. Diketahui, Yoris adalah anak dari salah satu tersangka kasus Subang, Yosep, sekaligus anak dan kakak korban, Tuti dan Amalia. Sementara, Arif adalah keponakan Yosep, tepatnya anak dari adik Yosep, Mulyana. Yoris dan Arif diketahui sama-sama mendatangi TKP setelah pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia terjadi. Setelah mengunjungi TKP, Yoris membawa pulang mobil Yoris milik Amalia. Hal itu lantas menyeret nama Yoris yang diduga terlibat kasus Subang. Tetapi, baik Yoris dan Arif telah menyampaikan pengakuan mereka terkait mobil Yoris tersebut. Pengakuan Yoris pengacara Yoris, Leni Anggraeni menyampaikan bahwa kliennya saat itu diminta membawa mobil Yoris tersebut oleh Arif. Mobil Yoris memang bukan barang bukti, barang bukti kan Alpat. Tapi kan Yoris ini ada di TKP, kata Leni Anggraeni saat wawancara khusus bersama Tribun Jabar.id, Jumat, tanggal 5 November tahun 2023. Nah, Yoris disuruh bawa mobil Yoris oleh omnya, Mulyana, dan sepupunya yang polisi itu, Arif, terus dibawa ke rumah Yoris. Akhirnya Kapolres marahkan, katanya. Menurut Leni, kala itu istri dan uwa Yoris mengetahui bahwa mobil Yoris itu dibawa atas perintah Arif. Untung disitu ada saksi yang mengetahui, Teh Yanti, istri Yoris, dan Bulilis, uwa Yoris, tahu deh kalau enggak salah, ujarnya. Setelah ditegur pihak Polres, Yoris pun mengembalikan mobil tersebut. Pengakuan Arif sementara itu, Arif buka suara soal dugaan meminta Yoris membawa mobil Yoris. Saya banta hal itu, yang sebenarnya ialah sore setelah asar sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat kurang, ada penyidik reskrim Polres Subang mengobrol dengan keluarga yang berada di Polsek, kata Arif kepada Tribun Jabar.id pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Saat itu kebetulan saya pun di sana. Ada Yosep, Yoris, Mulyana, dan ada Mas G dan kerabat juga saudara-a di sana. Kami diminta untuk mengambil kucing, takut mati, dan mobil Yaris siang saat itu mereka bilang enggak ada keterkaitannya. Semua yang ikut mendengarkan setuju, lanjutnya. Hal itu lantas membuat Arif tidak terima jika ia dituding menjadi pihak yang meminta Yoris membawa mobil Yaris. Jadi apa tujuannya bilang kalau saya yang menyuruh ambil? Lalu setelah itu penyerahan kunci juga dari pihak penyidik Polres kepada keluarga utama, Yosep dan Yoris. Lalu semuanya mengobrolkan mobil itu mau disimpan di mana, ujarnya. Pak Kades Jalan Jaga juga ada kok saat itu. Yang jelas saya hanya ikut berkata, mau disimpan di manapun mobil itu, di Yoris, kediaman nenek, di saya atau di Mulyana, yang penting hati-hati di jalannya, sambungnya. Setelah kejadian itu, kata Arif, ia pulang terlebih dulu menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya. Jadi saya tidak tahu menahu tentang mobil itu ujungnya dibawa ke mana atau oleh siapa, katanya. Terima kasih. Terima kasih.